musik 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 kesibukannya udah pasti karena ini lagi pandemi ya jadi kita lebih fokus untuk nyanyi di youtube jadi aku ngeluarin beberapa single di beberapa label karena sekarang aku fokusnya freelance kontrak lepas jadi gak mau full sign dulu mungkin karena lagi menikmati kebebasan gitu mas-mas kebebasan karena kalau kita freelance tuh kita gak dituntut untuk promo atau apa ya jadi enak jadi waktunya kita bisa bagi-bagi untuk bisnis juga apalagi lagi pandemi kayak gini dong bisnis lebih penting dong nah sekarang kebetulan aku lagi ngurusin koting juga bisnis koting mobil tapi lebih ke home service gitu kan udah banyak juga beberapa artis juga pakai gitu kan terus aku juga bisnis madu the nr honey jadi madunya itu emang bener-bener madu hutan asli dari Sumbawa yang dijamin khasiatnya luar biasa gitu kan selain itu aku juga kayak bisnis-bisnis seperti distributor kue gitu kan kue-kue kaleng apalagi sekarang kan mau lebaran parsel kaleng itu udah pasti ngerti maremak ceneciksudama ngerti? gak ngerti nanti ada translate-nya di bawah emang di saat pandemi emang harus bisnis harus saat kegiatan itu emang penting? keluarnya di saat pandemi sama gimana? enggak kebetulan kan aku memang basicnya bisnis sebelum jadi penyanyi jadi pas giliran saat pandemi aku gak terlalu shock gitu kan aku bisa langsung set 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 tuker buling gitu tuker buling langsung mikir oh kerjain apa ya kerjain apa gitu dan alhamdulillah apa yang aku kerjain semua macam dari akan single lagu seperti aku balik lagi ke satu lagu lagu yang kemarin yang baru rilis gak nahan jadi gak nahan itu bercerita tentang si wanita yang gak kuat pengen cepet-cepet dinikahin ya gak jauh beda dari lagu aku yang sebelumnya itu cuman kalo yang ini lebih ke ngancam kalo lu gak nikahin gue selingkuh nih gitu terus yang kedua nanti juga ada single lagi tapi itu lebih ke mellow tapi meskipun mellow tetep lagunya bikin joget bikin gue nyaman kenapa tuh? kok bisa ada maksudnya ada ancaman-ancaman itu dari pengalaman pribadi gimana? oh bukan pastinya karena itu aku kontrak lepas sama label dan itu label yang nyiptain sendiri jadi gak ada urusan dengan saya dan gak mungkin saya curhat lagu seperti itu ya kalo maupun curhat curhatnya gini dong cepet apa ya cepet nikahin sekarang mungkin gitu tapi gak bakal ngancam karena kalo diancam dianya pergi tapi kita ngesakit hati bener gak? berarti gak sesuai dengan ini ya? enggak sih kalo kepribadian sih pengalaman pribadi sih enjoy menikmati masa-masa sekarang aja lagi berkarya-berkaryain enggak sih kalo kode pasti tapi kodenya gak semuanya full kode gitu mungkin seperti apa sih pasangan sekarang ini? oh yang ini sih masih baru kan tapi ceritain tuh ceritanya ya putus udah lama putusnya baru nyambung lagi jadi cinta lama bersini kembali berapa lama? baru baru mungkin aku baru jalan 2 bulanan kurang karena kan aku sebelumnya tinggal sama almarhum kan berapa bulan yang lalu jadi gak mungkin move on secepat itu dong nah sekarang tuh lagi mulai mencoba membuka kembali ke mantan yang katanya mau berubah ya kita lihat juga aja ya kalo misalnya kita lihat dia udah ada perubahan-perubahan yang kearah lebih baik mungkin bisa lebih cepat untuk nikah kita gak tau ya mungkin untuk Pak Sangkal sendiri tapi sepertinya sih keinginannya seperti apa sih seorang pasangan itu? pastinya yang harus setia dong lebih susahnya jaman sekarang jadi cowok yang setia ya Allah seribu satu hmm pastinya setia tapi gak setia juga ya istilahnya gini kalaupun dia gak setia please jangan di depan kita gak setianya tapi sih kita berharapnya setia ya tapi kalo kalo misalkan namanya cowok kodrat cowok kan suka selingkuh ya jadi kalo misalnya dia mau selingkuh yang penting yang cuman yang selewat-selewat doang jangan yang diseriusin selingkuhannya kalo yang diseriusin berarti seriusnya banyak orang dong ya gak? berarti hati dia terbagi-bagi dong untuk semua orang tapi kalo yang cuman selewat-selewat doang oh mungkin dia lagi bosen lagi jenuh sama kita ya daripada dia cari selingkuhan lain lebih baik cari yang selewat-selewat bener gak? nah terus udah gitu yang penting dia tau cara menghargai kita tau cara menghargai kita bertanggung jawab sama kita ya komitmen sama kita sayang sama keluarga udah pasti terus memenuhi kebutuhan kita harus banget dan pastinya harus mapan jadi ini untuk balik lagi ke pasangan itu kan udah lama semuanya kata akhirnya balik lagi itu ceritanya gimana sih bisa kira seolah istri jadi gini oh enggak aku bukan tipe orang seperti itu jadi ceritanya emang aku lagi deket beberapa cowok aku itu kan lagi milih siapa yang mau jadi pacar tapi yang aku liat dia itu emang bener-bener berjuang setengah mati gitu buat dapetin hati aku kita mungkin udah satu tahun lagi udah satu tahun lebih malah ya enggak udah enggak ketemu tapi dia enggak berhenti-berhenti WA aku DM aku sampe gimana caranya buat deketin aku lagi dia ngehubungi orang-orang sekitar aku dari situ jadi yang pertamanya aku udah-udah kecewa sama dia kecewa berat sampai akhirnya kenapa enggak coba lagi aja gitu kan kenapa enggak coba lagi mulai baru toh dia juga udah memperlihatkan keseriusan dia dengan mengontek semua orang-orang terdekat aku dan enggak berhenti-berhenti tapi udah aku blokir pake nomor baru WA lagi gimana-gimana nah dari situ aku udah liat sih perjuangan dia yang tidak ada kata berhenti nah tadi dibilang sempat ngerasa kecewa pernah bisa bikin sepuluh apa sih? aduh itu udah terlalu sering kali terlalu sering terlalu sering jadi udah-udah kecewa berapa kali jadi aku kan aku sebenernya skortnya tau sendiri kan bukan tipu orang yang selingkuh gitu tipu orang yang kalau setia ya pasti satu gitu kan nah pas giliran dia dikecewakan lebih dari satu kali bahkan berkali-kali sampai akhirnya capek hati dia pasti yang memutuskan untuk pergi meskipun dia masih sayang kan jadi meskipun kita masih sayang yaudah kita nekat gua pergi deh gak ada pilihan lain yaudah sorry untuk pasangan yang sekarang ini yang balik lagi itu dari kalangan-kalangan aduh ini menjebak bahasanya menjebak gua paling males ini kalau ngga gini yang yang penting yang penting yang jelas bukan dari kalangan pejabat udah ya